ya oke Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Fajar di channel Om Fajar ya jadi di tangan saya ini sudah ada paket ya paket yang seperti biasa kotak seperti ini ya jadi saya dikirimin dari pengirimnya yaitu Indo Fishing Store ya dari reseller alat-alat pancing di Surabaya ya saya pesan real dari Okuma ya Okuma ini ada produknya yaitu Okuma Azores ya XP yang 6000P ZXP yang terbaru ya oke jadi kita langsung buka saja paketnya biar lebih cepat ya kita unboxing Om kita buka langsung Oh ya jadi paketnya ini cukup aman sekali ya ada ada Stigart Fleasernya ya ini dia ya oke Om jadi ini dia bentuk atau tampilan dari dosnya ya seperti ini masih seperti biasa ya ada tulisan Okuma nya dan logonya di sini ada spesifikasinya Hai bearingnya itu ada 6 plus 1 bearing yang sudah bagus ya ini HPB kemudian gear rasionya yang rendah 4.8 banding 1 ya jadi yang tipe P atau yang power gear ya jadi rasionya rendah Hai terus ini line retrieve nya ya om ya 87 cm 1 kali putaran handle ya kemudian ini beratnya 526 gram sudah setengah kilo lebih ya om nih Max dragnya yaitu 513 kg ini line retrieve nya atau line kemudian kapasitenya ini om bisa dibaca ini pe3 Insyaallah bisa muat 300 meter Oke kita langsung buka saja om masih di segel ya pakai lakban ya dapat stiker Okuma ada dapat apa ini ya spool belt ya atau pelindung tali ya di spool kemudian ada buku garansi dari Okuma dan buku spare pack nya ya jadi packingnya ini sangat aman sekali ya dari reseller Indofishing seperti ini paketnya cukup aman sekali kita buka dulu yang kecil Oh ya jadi ini handle nya ya ini handle nya om ini reel nya kita buka dulu reel nya jadi packingnya ini sangat aman sekali ya bagus sekali untuk mengurangi barang lecet atau untuk mengurangi barang lecet atau kenapa-kenapa di pengiriman jadi dipakaikan bubble warp seperti ini ya mungkin supaya lebih aman ya jadi ini reel nya om kita pasangkan dulu handle nya ya di sini ada spacer plastik kita buka saja ya bagus kita buka saja ini oke kita langsung tes putarannya wuhh semut sekali nih om semut sekali putarannya ya ya jadi ini dia tampilannya seperti ini om oke jadi kita dengar suara drag nya suara drag nya agak pelan ya dan kecil nih pelan ya dan kecil handle nya sudah menggunakan karet ya round knob cukup nyaman ini digenggam ada tulisan Okuma nya ya di sini juga ini sudah jelas sudah pakai metal ya untuk body ini sudah menggunakan aluminium body ya full metal body ini om sudah jadi agak berat ini dfd jadi ini dual frost dark ya atau pengereman dari depan dan belakang dua kalau motor istilahnya cakra muka belakang ini tampilannya oke kita lihat dulu spool nya ya spool nya disini sudah ada rubber seal nya om jadi untuk melindungi air masuk ke area dalam sini ya di dalam terlihat ini pengeremannya dfd ya pakai dual frost dark jadi depan dan belakang itu mengerem jadi depan dan belakang itu mengerem ini spool nya seperti ini o pasang kembali pasang kembali bit kembali di depan dan belakang itu kembali sebelumnya empat di depan dan belakang itu normal bagus semut sekali Om bodi ya sudah full metal ya jadi ini Om saya beli reel ini itu untuk keperluan saya di main jigging ya untuk jigging speed jigging utamanya karena ini yang tipe P sangat ringan sekali ya putarannya pada saat kita memainkan jig jadi sengaja saya memilih yang tipe P atau power gear ya jadi rasionya rendah tapi putarannya itu sangat ringan sekali Om pada saat kita memainkan jig apalagi di permukaan ya jig-jig 60 gram 80 gram untuk speed itu sangat ringan sekali Om oh iya jadi untuk harga reel ini dibanderol sekitar harga 1,3 juta ya belum termasuk ongkir bodinya ini sangat solid sekali Om kokoh ya jadi untuk perbandingan ukuran reel dari Okuma Azores ini kita bandingkan dengan reel dari brand Shimano ya jadi kalau dilihat mirip ya atau ukurannya itu kurang lebih hampir sama ya cuma agak lebih besar Okuma Azores ya sedikit sama-sama dual frost drug ini Om ini ukurannya mirip ya sama-sama size 6000 ukurannya mirip cuma lebih berat ini sedikit Okuma Azores ya ok Om jadi itu saja yang bisa saya perlihatkan atau saya bahas sedikit setelah kita unboxing tadi semoga reel ini amis ya nanti saya akan coba di spot apakah ini sangat nyaman untuk dipakai untuk jigging tentunya speed jigging mudah-mudahan ini sangat nyaman dan ringan putarannya saya akan menjadikan reel ini sebagai reel andalan saya ya kalau ini ringan putarannya soalnya kalau Shimano Saragosa ini agak berat sedikit Om bukan berat apa ya agak agak ada rasanya gitu agak berat sedikit kalau untuk menggunakan speed jadi saya akan gunakan yang ini Azores 6000p ok Om terima kasih itu saja videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh